Halo, apa kabar semua? Sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 12 mini. Apakah nyesel beli iPhone 12 mini ini? Atau malah suka sekali dengan iPhone yang jenisnya iPhone 12 mini ini? Ya, kita akan bahas tentang iPhone 12 mini terlebih dahulu. Dimana iPhone 12 mini ini adalah iPhone seri keluaran tahun 2020 yang dikeluarkan berbarengan dengan seri iPhone 12 biasa sebagai iPhone best modelnya. Dan iPhone 12 mini ini adalah iPhone seri mini pertama yang dirilis oleh Apple dan dilanjutkan pada seri iPhone 13 mini. Dan hanya ada 2 seri iPhone mini, yaitu iPhone 12 mini dan iPhone 13 mini. Di iPhone 14, seri mini dihilangkan dan diganti dengan iPhone seri plus. Dan di iPhone 15 juga ada seri plusnya. Gak ada lagi iPhone seri mini setelah iPhone 13 mini. Dan saya rasa kalau saya pribadi, iPhone 12 mini ini bukan iPhone sembarangan. iPhone 12 mini ini saya rasa adalah iPhone SE 2 yang sebenarnya yang mungkin diimpikan oleh sebagian orang pada saat sebelum rilisnya iPhone SE 2. Dan iPhone 13 mini adalah drill iPhone SE 3. Nah, ngomongin iPhone 12 mini ini, apakah saya nyesel beli iPhone ini? Ini tentunya tidak. Kenapa? Karena ada 3 alasan yang akan saya jabarkan. Dimana 3 alasan ini akan memberikan masukan buat kalian yang memang mau juga beli iPhone 12 mini ini. Untuk yang pertama adalah poinnya adalah tampilan. Dimana iPhone 12 mini ini secara tampilan ya looknya seperti ini. Sama seperti halnya iPhone 12, cuman ukurannya lebih kecil dibandingkan iPhone 12 biasa. Nah, tetapi secara keseluruhan iPhone 12 dengan iPhone 12 mini gak ada bedanya. Cuman beda di ukuran dan juga kapasitas baterai yang dibesutkan pada iPhone 12 mini dan iPhone 12 biasa ini. Nah, secara tampilan iPhone 12 mini ini tentunya sama persis dengan iPhone 12, cuman lebih kecil aja. Dan ukurannya ini 5,4 inch. Sedangkan iPhone 12 biasa ukurannya 6,1 inch. Terlihat lebih kecil dibandingkan iPhone 12 biasa. Dan ukuran 5,4 inch ini lebih kecil lagi dibandingkan ukuran iPhone 11 Pro ataupun iPhone X, iPhone XS. Dimana ukurannya adalah 5,8 inch. Ini lebih kecil lagi kalau pernah saya bandingkan. iPhone 12 mini ini lebih gede dibandingkan iPhone 5S. Tetapi lebih kecil dibandingkan iPhone 6, 6S, iPhone 7, iPhone 8, SE2. Ini lebih kecil sedikit. Dan secara bentukan memang lebih pas buat kalian yang memang suka iPhone ukuran kecil dan compact. Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan layar bertipe Supertina HDR OLED dengan Dolby Vision. Dengan 1200 nits dengan ukuran layar 5,4 inch. Dengan resolusi Full HD 1080p dengan proteksi Ceramic Silk Glass untuk bagian layarnya. Jadi layarnya sudah panel OLED dan tentunya akan nyaman banget pakai layar iPhone 12 mini ini. Dimana iPhone 12 mini ini sudah tidak ada lagi tombol di bagian layar. Sudah digantikan dengan Face ID dan juga layar fullscreen display seperti ini. Yang tentunya bikin iPhone 12 mini ini terasa lebih luas dibandingkan iPhone 5S ataupun iPhone 8, iPhone SE2 yang masih ada tombol home buttonnya. Kemudian dari segi desain, iPhone 12 mini ini sudah mengadopsi flat design ala iPhone 5 series. Jadi iPhone terbaru pun juga menggunakan flat design ala iPhone 5 series. Yang tentunya bikin iPhone 12 mini ini tidak terlihat jadul-jadul amat ya. Serta untuk peletakan kameranya disusun secara vertikal layaknya iPhone 11 ataupun iPhone X dan XS series. Nah itu adalah alasan kenapa iPhone ini saya tidak nyesal sekali karena memang secara kualitas layar, secara tampilan iPhone 12 mini ini cukup bagus, cukup enak dan cukup elegan. Dan tentunya untuk penggunaan sehari-hari sangat nyaman menggunakan iPhone 12 mini ini apalagi kalau kalian memang lebih suka menggunakan iPhone dengan satu tangan. Pastinya akan lebih nyaman lagi kalau menggunakan satu tangan seperti ini. Nggak akan cepat-capek kalau menggunakan iPhone ukuran segini. Jadi pas dan compact banget secara ukuran dan juga tampilan enak dipakai dan enak dipandang. Kemudian masuk ke poin yang kedua adalah dari segi performa dan juga fiturnya. iPhone 12 mini ini dibekali dengan performa chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5nm hexa-core untuk CPU-nya dan juga Apple GPU 4-core graphics. Dan dengan dukungan RAM 4GB yang masih sama seperti halnya iPhone 11 ataupun dengan iPhone XS. Dan tentunya untuk RAM 4GB ini saya rasa untuk multitasking, untuk pemakaian sehari-hari juga nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada ngeheng-nggeheng ataupun nge-stack pada saat menggunakan aplikasi. Kecuali aplikasinya minta di-update ya. Dan secara performa Apple A14 Bionic juga nggak ada kendala sama sekali. Sejak saya pakai tahun 2020 sampai sekarang juga nggak ada kendala sama sekali. Enak banget, lancar dan untuk pemakaian sehari-hari sangat bisa diandalin. Dan tentunya dengan dukungan RAM 4GB saya rasa juga kombinasi yang masih cukup pas antara RAM dan juga performa dari prosesor Apple A14 Bionic pada iPhone 12 mini ini. Dan untuk pilihan opsi storage paling kecil 64GB menengah 128GB, paling gede 256GB. Untuk pilihan storage ini saya lebih sarankan 128GB atau 256GB. Saya sendiri pakai yang 128GB saya rasa juga masih kurang apalagi kalau kalian memang suka mengabadikan foto video dengan menggunakan iPhone 12 mini ini. Karena iPhone ini sangat bagus untuk hasil kamera baik berubah foto ataupun video. Dan sangat enak banget ya karena ukurannya kecil jadi lebih gampang untuk ngambil foto ataupun video. Untuk dari segi fitur, iPhone 12 mini ini saya rasa juga lengkap banget. Dimana iPhone ini sudah mendukung untuk fitur dual SIM. Jadi fitur dual SIM itu juga sudah ada mulai iPhone XR ataupun iPhone XS. Dan di iPhone 12 mini ini juga sudah mendukung untuk fitur dual SIM. Kalau di Indonesia adalah dual SIM, nano plus A SIM atau embedded SIM. Dan sudah mendukung untuk IP68 water resistant dan sudah mendukung juga Apple Pay dan juga bisa untuk NFC juga. Kalau kalian memang suka ngisi atau top up saldo e-money lewat HP kalian, lewat mobile banking, tentunya bisa banget menggunakan iPhone 12 mini ini. Kemudian secara jaringan, iPhone 12 mini ini juga sudah mendukung untuk jaringan 5G. Yang tentunya di beberapa negara sudah masif banget untuk penggunaan 5G. Dan di Indonesia juga ada beberapa wilayah yang memang sudah mendapat jaringan 5G. Kalau di daerah kalian sudah ada jaringan 5G, tentunya bisa menggunakan iPhone 12 mini ini untuk menggunakan jaringan 5G. Tinggal ganti saja provider yang memang bisa untuk jaringan 5G. Dan tentunya tadi kan sudah mendukung untuk dual SIM. Yang satunya adalah A SIM atau embedded SIM. Yang tentunya tidak perlu kartu secara fisik bisa menggunakan barcode ataupun QR code untuk memasukkan nomor tadi ke iPhone kita. Jadi lebih ringkas kalau keluar negeri jadi lebih enak menggunakan embedded SIM ini. Tidak ketinggalan juga sudah mendukung untuk fast charging 20W. Kemudian juga sudah mendukung untuk wireless charging biasa. Maksimal 7.5W. Kalau menggunakan max safe wireless charging bisa sampai 15W untuk iPhone 12 mini ini. Saya rasa juga cukup mumpuni. Kemudian dari sisi baterai, ini cukup kecil baterainya 2227 mAh. Dan kalau saya pribadi, saya upgrade ke baterai aftermarket yang kapasitasnya 2700 mAh. Lebih besar 500 mAh daripada baterai bawaan dari iPhone 12 mini ini. Sehingga meningkatkan baterai life dari iPhone 12 mini ini untuk penggunaan sehari-hari. Dan kalau kalian tanya, apakah aman bang? Aman-aman aja selama pemakaiannya memang sesuai. Dan kalau kalian memang tidak yakin, tidak usah ganti baterai pihak ketiga atau baterai aftermarket seperti yang saya lakukan. Kemudian poin yang ketiga adalah dari sisi kameranya. Dimana iPhone 12 mini ini secara kamera sudah cukup mumpuni untuk pemakaian sehari-hari ya. Meskipun belum ada untuk fitur cinematic ataupun action mode layaknya iPhone 13 ataupun iPhone 14. Secara fitur kamera juga masih sangat bagus dan menunjang untuk penggunaan sehari-hari ya. Untuk kamera utamanya dibekali dengan 2 lensa berukuran 12MP, lensa wide berukuran bukaan lensa 1.6, dan lensa ultra wide dengan bukaan lensa 2.4. Dengan dukungan fitur dual-led dual-tone flash dan juga sudah mendukung HDR untuk foto ataupun panorama. Dan untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 60fps. Sudah mendukung HDR serta Dolby Vision HDR untuk perekaman videonya bisa akan sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau saya lebih sering menggunakan Full HD 1080p 60fps itu saya rasa juga sudah bagus karena makin gede resolusi untuk perekaman videonya. Pastinya akan memakan banyak space di iPhone yang kalian gunakan. Apalagi kalau kalian pakai yang 64GB akan lebih cepat habis. Kemudian untuk selfie kameranya atau kamera depan disini menggunakan ukuran yang sama 12MP dengan bukaan lensa 2.2. Lensa wide sudah dibekali dengan true depth camera dan juga biometric sensor. Dimana ini berguna untuk face ID. Dan face ID di iPhone 12 mini ini bisa kita setting untuk posisi menggunakan masker bisa langsung unlock tanpa harus buka masker lagi ya. Dan untuk fiturnya sudah mendukung HDR serta untuk perekaman video bisa sampai 4K 60fps layaknya kamera utama di iPhone ini. Jadi untuk mengabadikan momen berupa foto video cukup bisa diandalkan baik dengan kamera depan ataupun kamera utamanya. Cuman yang paling powerful ya tentunya kembali lagi di kamera utama iPhone 12 mini ini. Jadi iPhone 12 mini ini belinya gak ada penyesalan sama sekali. Meskipun nyesalnya adalah harganya pada saat saya beli dulu cukup lumayan mahal ya. Dimana iPhone ini saya dapatkan di harga 14,5 juta rupiah di awal masuk resmi ke Indonesia di iBox. Dan ini saya dapatkan dengan harga segitu untuk warna biru kapasitas 128GB. Padahal untuk iPhone 13 mini yang dirilis di tahun 2001 dengan internal yang sama 128GB malah dijual lebih murah dibandingkan iPhone 12 mini di tahun sebelumnya. Yakni di angka 13 juta rupiah untuk iPhone 13 mini. Bahkan untuk baterainya juga lebih besar di iPhone 13 mini dibandingkan iPhone 12 mini. Jadi kesimpulannya apakah nyesel beli iPhone 12 mini? Gak nyesel sama sekali. Pastinya buat kalian yang memang suka iPhone kecil, compact. iPhone ini masih powerful dan masih enak banget dan masih ke bagian update iOS terbaru di tahun 2004 sampai tahun 2025. Jadi masih ada sisa 2 tahun lagi buat kalian yang memang tertarik beli second iPhone 12 mini ini. Kalau saya sih tetap keep pakai iPhone 12 mini ini untuk sementara. Mungkin kedepannya akan upgrade atau upgrade ke iPhone yang mana terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel komputer HP. Bye-bye.